Bajet 2 juta bisa dapet tablet buat kerja? Tentu bisa! Yuk kita baks! Yo guys! RageJet bersama Rah Rizna disini dan kali ini kita akan ngebahas tablet 2 jutaan terbaik yang teman-teman patut pertimbangkan kalau teman-teman mau beli tablet di bulan September sampai akhir tahun 2024. Nah, list kali ini kita akan membawakan 5 tablet sekaligus ya dan disini kita udah kurasi juga dan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jadi, definisi 2 jutaan ini bisa jadi 2 juta kecil 2 juta 100 ribu atau 2 juta 90 ribu atau 2 juta besar, 2,7 atau 2,8. Jadi, lagi-lagi sesuaikan aja dengan kebutuhan serta budget dari teman-teman semua. Oke, langsung aja kita subscribe dulu. Oke? Oke, kalau udah subscribe kita langsung aja ke nomor yang pertama. Tablet 2 jutaan terbaik Q4 2024 yang pertama adalah Huawei MatePad SE11. Kalau kita ngomongin budget dan lo punya budget sekitar 2,5 juta, menurut gue, tablet Huawei ini adalah tablet pilihan yang paling oke. Dibekali dengan CPU Huawei Kirin 710A, RAM-nya 8GB atau ada yang 6GB juga dan storage 128GB. Performanya ini udah tergolong oke buat tugas harian seperti nonton, belajar, ataupun bermain game. Dengan layar 11-inch IPS Full HD+, dan juga ada sertifikasi TUV Redland, buat yang belum tau ya, intinya ini sertifikasi yang bikin layarnya ini udah ramah di mata. Jadi, buat pemakaian lama-lama sampai 3, 4, atau 5 jam, harusnya nggak sampai bikin mata kita jadi aneh gitu ya. Capek dikit lah paling. Apalagi buat yang sering baca atau bikin catatan. Nggak cuma itu, layarnya ini juga udah tergolong terang dengan kecerahan di 400 nits, yang mana udah lumayan cocok buat dipakai di luar ruangan. Tapi ya, perlu dicatat ya, ini refresh rate-nya masih 60Hz. Jadi, kalau buat main game atau scrolling yang asik, harusnya ini masih biasa aja. Nggak akan sesmooth kayak si Redmi Pad ya. Kalau mau yang lebih smooth, nanti di nomor 2. Tapi kalau kamu nggak selalu mikirin refresh rate atau bahkan nggak tau itu apa, ya ini layarnya tetap bagus kok. Apalagi dikombinasikan dengan baterai jumbo 7700 mAh yang bisa tahan sampai 18 jam. Artinya, lo bisa pake tablet ini buat nonton, buat rebahan, sampai seharian non-stop. Untuk ngecas juga tergolong cukup cepat ya, karena si Huawei ini udah support fast charging hingga 22,5 Watt. Bikin ngecasnya jadi lebih cepat ya, walaupun masih sekitar 2 jam. Tapi ini udah jauh lebih bagus dibanding tablet pada umumnya yang perlu ngecas sekitar 3 jam atau bahkan 4 jam. Desainnya juga cakep banget guys. Premium dengan bahan metal unibody dan tebalnya cuma 6,9 mm. Terus ini juga tergolong ringan ya, dengan bobot 475 gram yang bikin lo jadi nyaman lah buat dibawa ke sana ataupun dibawa kemari. Ya, intinya buat dibawa-bawa ini udah mantep banget. Nah, sebenernya ada satu kekurangan yang agak disayangkan ya, yaitu tablet ini nggak ada microSD. Jadi penyimpanan 128GB-nya ini udah tergolong mentok ya. Ya, mau nggak mau lo harus pas-pasin aja. Tapi, secara overall, buat yang nyari tablet produktif buat belajar atau kerja, ini rekomendasi yang mantap. Kalau mau beli, cek di deskripsi. Tablet 2 jutaan terbaik Q4 2024 yang kedua adalah Xiaomi Pad SE4128. Dibantulah dengan harga sekitar 2 jutaan lebih dikit, bahkan kayaknya lebihnya cuma 70-80 ribu doang, lo udah bisa dapetin tablet dengan performa yang mantap dan juga stabil. Semua ini berkat CPU Snapdragon 680 dan RAM 4GB yang bisa di-extend nih ceritanya ya. Jadi bisa di-extend sampai 3GB. Udah deh tuh, multitasking jadi jauh lebih sad-sad. Redmi Pad membuat layar yang tergolong mantap di kelas harganya, bahkan melebihi harganya sendiri. Karena tadi aja, ya si 2,5 juta itu, ini harusnya Redmi Pad punya layar yang lebih bagus lagi. 11 inch IPS Full HD+, dengan refresh rate mencapai 90Hz. Ya, bikin tampilan konten jadi tajam dan smooth. Apalagi buat lo yang suka nonton Netflix atau YouTube, jadi akan kerasa jauh lebih menyenangkan. Kualitas suaranya juga surprisingly sudah sangat akurat, dengan color gamut mencapai 100% sRGB. Terus, baterainya gede juga. 8.000 mAh bisa dipakai nonton dracor sampai 14 jam non-stop. Duh, jadi pengen nonton ya. Nonton dulu deh. Tapi ada yang cukup disayangkan ya, yaitu chargernya masih 10W. Yang artinya, kita butuh sekitar 4 jam buat nge-charge baterainya sampai penuh. Untungnya, Redmi Pad ternyata support charging 20W ya. Cuman, ya lo harus beli adapternya lagi. Ya, lumayan lah ya. Bisa nge-charge 2 kali lebih cepat. Untuk kamera sendiri, Xiaomi Pad SE punya kamera belakang 8MP yang dilengkapi dengan night mode, plus ada kamera depan 5MP buat video call atau selfie. Kesimpulannya, kalau lo nyari tablet yang oke banget buat kebutuhan seri hari, bisa buat gaming, ataupun bisa buat kerja juga, tapi budgetnya menepak di 2 juta, Redmi Pad ini tetap jadi pilihan yang terbaik. Makanya nggak heran, si tablet ini jadi sangat laris di e-commerce ya. Kalau lo penasaran, bisa cek aja di deskripsi. Oke? Tablet 2 jutaan terbaik selanjutnya adalah Advan Tab Sketsa 3. Tablet ini tergolong cukup menarik, terutama buat lo yang suka produktif dan kelihatan kreatif. Dibekali prosesor Unisoc T808 Octa-Core yang dipadukan dengan RAM 6GB dan penyimpanan 128GB, performanya jadi bisa banget diandelin buat lo yang suka multitasking, mulai dari nonton, browsing, nulis catatan, ataupun ya ngegambar-gambar. Selain itu, tablet ini juga udah include stylus pen dan juga keyboard case. Bikin lo jadi lebih enak lagi ya buat mengoperasikan tablet ini ataupun ya mulai belajar untuk bikin sketsa. sesuai namanya. Untuk layarnya sendiri, tergolong biasa aja sebenarnya ya. Meskipun ini udah gede, 10,1 inch, resolusinya masih HD+. Cuman, untungnya ini panelnya udah IPS. Well, sebenernya ini agak aneh sih mengingat brandingnya kan tadi sketsa ya. Which is memang buat orang yang industri-nya kreatif gitu, buat bikin skets atau apa. Cuman kok layarnya burik? Itu saya tidak paham. Well, ya karena masih IPS, masih cukup oke lah ya buat dipakai nonton. Terus juga, terkait refresh rate, masih tergolong oke aja cuma di 60Hz. Nah, kalau soal baterai, ini 6000 mAh yang mana udah cukup awet bahkan kalau kita pakai nonton aja, ini bisa bertahan hingga 11 jam pemakaian. Jadi, kalau dipakai kerja seharian atau marathon film, ini masih sangat aman. Walaupun, dengan catatan ya, charging-nya masih cukup lama. Masih perlu 3 jam buat ngecas ini tablet dari 0 sampai penuh. But, yang lain juga gitu kan? Jadi, ya nggak masalah. Oke. Di bagian kamera, Advan Tab Sketch A3 punya kamera belakang 8MP yang udah bisa ngerekam video sampai Full HD di 30fps. Sekedar cukup buat meeting online ataupun ya video call sehari-hari. tablet 2 jutaan terbaik selanjutnya adalah Samsung Galaxy Tab A9 4G. Hadir dengan desain kompak dan juga ringan banget, yaitu cuma 333 gram. Sebagai perbandingan, tablet pada umumnya itu di 400 sampai 500 gram, ini sangat ringan. Dan juga ketebalannya hanya 8mm. Bikin tablet ini jadi cocok banget buat lo yang nomaden yang nggak bisa diem di satu tempat lama-lama. Pokoknya pengennya loncat-loncat gitu. Ditambah lagi, performa tablet ini tergolong kenceng dengan prosesor Mediatek Helio G99 Octa-Core yang powerful untuk aktivitas seperti browsing, streaming, ataupun multitasking. RAM-nya 4GB dengan storage 64GB. Tapi tenang aja ya, meskipun ini kesannya kecil 64GB, tapi dia ada microSD yang bisa upgrade sampai 1TB. Galaxy Tab A9 4G juga memiliki layar 8,7 inch PLS, which is ini udah setara IPS, dengan resolusi HD+, yang... nah ini dia nih, resolusinya tergolong biasa aja. Begitu juga refresh rate-nya, masih tergolong biasa aja, masih di 60Hz. Terus kualitas warnanya juga kalau kita cek di sRGB, ini baru 78,8% sRGB. Jadi ya, kalau kita lihat sih sebenarnya jadi kerasa kurang gonjreng aja gitu, nggak kayak si Huawei atau si Xiaomi tablet tadi. Cuman ya, kalau buat nonton film atau bikin tugas, ini masih cukup oke kok untuk kebutuhan kayak gitu. Nah, kalau ngomongin baterai sendiri, kapasitasnya sebenarnya masih cukup oke. 5100 mAh yang kalau kita pakai bisa tahan sampai 9 jam pemakaian. Cukup lah ya, buat produktif seharian tanpa harus sering ngecas-ngecas. Untuk charging sebenarnya oke aja. Kecepatannya di 15W, which is udah lebih oke daripada 10W. Cuman lagi-lagi, kalau ngecas sampai full, masih lumayan lama ya, di 3 jam. Which is ini akan terasa cukup lama bagi sebagian orang. Nah, yang menarik dari tablet ini adalah konektivitasnya yang sudah support 4G. Jadi, kamu bisa online kapan aja tanpa tergantung wifi atau tethering. Ya, lumayan lah bisa mengurangi beban temen. Kalau kameranya asik nggak bang? Well, tablet ini dilengkapi kamera belakang 8MP dan kamera depan 2MP yang cukup oke buat video call atau foto-foto yang sekedar dokumentasi. Meskipun jangan harap lah ya, kalau buat foto hasilnya bisa bagus. Bahkan sebenarnya agak borek sih. tablet 2 jutaan terbaik Q4 224 yang terakhir adalah Lenovo Xiaoxin Pad. Salah satu tablet yang cukup menggiurkan buat lo yang nyari tablet handal yang kenceng tapi harganya masih di bawah 3 jutaan. tiba-tiba dengan CPU Snapdragon 685 Hexacore dan GPU Adreno 610 tablet ini punya performa yang solid banget buat multitasking, streaming, sampai gaming-gaming casual. RAM-nya juga udah gede banget ya. 8GB LPDDR4X yang bikin lo jadi multitasking ataupun buka banyak tab, buka banyak aplikasi jadi jauh lebih nyaman di tablet ini. Buat penyimpanan juga udah dapet 128GB UFS 2.2 which is udah kencang yang juga ini bisa di upgrade hingga 1TB pake microSD Xe. Pas banget lah buat lo yang suka nyimpan file gede atau download banyak-banyak. Lanjut ke layarnya lo bakal nemuin layar 11 inch Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz dan juga panel IPS di tablet ini which is ini layar yang udah bagus banget karena refresh rate-nya oke dan ya kualitasnya udah IPS Full HD. Layarnya juga punya brightness di 400 nits yang lumayan oke buat lo yang suka pake tablet ini di luar ruangan. Terus Lenovo Xiaoxin juga punya baterai 7040 mAh yang bikin lo bisa pake ini tablet seharian tanpa mikirin ngecharge. Nah, kalau soal ngecharge juga udah tergolong cukup cepet ya yaitu charging di 20W which is bikin lo jadi bisa ngecharge tablet ini sampai full itu sekitar di 2 jam aja. Cuman ya tetap 2 jam sih sebenernya hitungannya masih lama aja. Oke. tapi ya ada beberapa kekurangannya juga salah satunya itu build quality-nya yang mungkin belum se-premium tablet pada umumnya yang di harga tadi ya yang sebelum-sebelumnya karena ini masih pake material aluminium plastik. Tapi untuk kelas harga si ini masih tergolong oke lah ya. Well, buat kamu yang nyari tablet dengan performa paling kencang di list ini dan harganya 2 jutaan sebenernya si Lenovo ini yang paling oke ya dan layarnya juga masih bagus banget serta ada fasel Ginggadi. Kalau penasaran ya seperti biasa di deskripsi. yo guys, itu dia 5 tablet harga 2 jutaan terbaik yang temen-temen bisa lirik di akhir tahun 2024. List lengkap dari 5 tablet tadi bisa temen-temen cek aja di deskripsi. di sana juga udah ada link pembelian dari official store atau store yang dijamin aman harusnya. Jadi kalau temen-temen penasaran atau mau cek out silahkan ke link yang ada di deskripsi. Nah, kalau kamu mau ada kritik saran masukan biar gadget lebih oke atau kita bisa lebih bagus lagi ngasih informasi silahkan drop aja di kolom komentar. Like kalau kamu suka, dislike kalau nggak suka dan kita ketemu di konten berikutnya.